bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat bapak ibu guru pengurus bapak ibu guru dari yayasan al-muslim dari yayasan al-muslim tambun, yayasan al-muslim jawa timur, selamat ar-farisi bandung selamat pagi menuju siang, selamat bergabung di room kita pada acara hari ini yaitu ngopi sehat, ngobrol pintar sekalian had edisi kedua pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan membuat player yang menarik sudah hadir bersama kita tim PMK dari yayasan al-muslim tambun sebagai narasumber pada hari ini ibu Siti Bugi Raffiul MPD sebagai moderator saya Rohmatunadzila SPD sebagai host ibu Tri Retno Sari SSI MPD sebagai perekam kegiatan VIKON ini bapak ibu, acara akan kita mulai pada jam 10 ya tadi lewat 2 menit dan insya Allah akan selesai pada jam 12 siang nanti sedikit berbeda dari edisi ngopi sehat yang pertama kali ini ngopi sehat bekerjasama dengan alumni virtual koordinator training atau VCT Jawa Barat Bej 6 Al-Muslim dan juga edisi ngopi sehat hari ini bapak ibu akan mendapatkan e-sertifikat dengan syarat dan ketentuan berlaku nanti akan dijelaskan lebih lanjut baik langsung saja saya serahkan room ini kepada ibu moderator kepada ibu Siti Mugirahayu saya persilahkan terima kasih ibu rohmatunadzila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu bapak ibu kita akan mulai sesi kita bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali terima kasih banyak atas kehadirannya senang sekali bisa membantu anda semua yang terhormat bapak kabit pendidikan Yayasan Al-Muslim Kambun serta para pengurus Yayasan Al-Bandu dan dari Al-Muslim Kambun selamat pagi selamat bergabung dengan kami guru-guru di Yayasan Al-Muslim Kambun bapak ibu sebelum dimulai mohon untuk mohon maaf Pak Oki untuk mematikan presenting Pak Oki presentingnya di Oki dulu Pak terima kasih bapak ibu ngobrol pintar sembari rehat atau ngobis sehat pagi ini Sabtu 9 Mei 2020 akan dilaksanakan hingga pukul 12 siang nanti kita ada beberapa sesi untuk pagi ini yang pertama adalah penyujuan kabit pendidikan Bapak Haji Saikudun Zunri kemudian yang berikutnya adalah materi pertama pengantar dari Bapak Kepala Penjaminan Mutu selanjutnya langsung materi dengan Bapak Ibu Bapak Ibu kita akan mulai sesi pertama ini kita baca basmalah dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim saya berikan waktu kepada Bapak Khabib pendidikan Bapak Haji Saikudun Zunri untuk memberikan sambutan Bapak Ibu jangan lupa untuk memastikan atau imut dulu terima kasih Bapak Haji Saikudun Zunri dipertilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Alhamdulillah kita banyakkan puji syukur kepada Allah SWT atas semua nikmatnya di bulan Ramadan ini semoga puasa kita diberikan kemudahan kemudian diberikan keberkahan Bapak Ibu yang berbahagia terima kasih sudah bergabung dengan tim PMK yang nanti akan dipandu oleh tim PMK kaitan dengan pembelajaran player ini mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari Allah memberikan kemudahan kepada kita dan menambah ilmu kita di bulan Ramadan ini dan saya salut pada teman-teman di waktu bulan Ramadan seperti ini masih semangat untuk mau belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kita karena ke depan mau tidak mau kita akan dituntut hal-hal seperti ini karena ini akan diterapkan langsung mungkin di tahun pelajaran 2021-2022 dan ini dalam rangka mempertajam kemampuan kita kepentingan bisa mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini adalah bisa bermanfaat di kemudian hari buat diri kita buat anak-anak diri kita dan buat yayasan kita semoga yayasan kita semakin maju unggul dan terpercaya dan jadi rahmatan dilalamin khususnya buat Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat dan umumnya adalah Indonesia saya pikir itu terima kasih Ibu Siti Mugila Hayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan cekata atau dua paket makata terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Pak Haji Sathedin Suhri 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 untuk acara selanjutnya adalah materi satu pengantar dari Bapak Kepala Kepala Kijaminan Butuh pada Bapak Didi Suradi Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Pengurus dari Yayasan Al-Muslim Pusat Pak Zuhri yang saya hormati teman-teman yang berbahagia disini dari Pusat sudah terlihat ada Pak Yudi atau Pak Ahmad Fadil Awaludin ada juga Pak Saifur Rahman siapa lagi nih ya rencananya memang pagi hari ini kita mau melakukan kegiatan sharing ini menggabungkan tiga lembaga dari Al-Muslim Surabaya dari Salman Ar-Fariki dan dari Tambun nanti bergantian lain waktu yang presentasi dari Surabaya atau dari Salman Ar-Fariki kita saling berbagi saja kita sharing dalam hal ini kami dari penjaminan mutu tidak merasa lebih bisa dibandingkan teman-teman teman-teman sekalian di antara kita Alhamdulillah sudah ada beberapa alumni yang ikut training PCT itu adalah guru-guru penggerak yang di apa namanya dimotori oleh guru-guru yang sudah terlebih dahulu mengikuti kegiatan PCT di Jawa Maret dan di Al-Muslim kemarin cukup banyak saya lihat di sepi unit ada jadi nanti teman-teman kegiatan pagi ini memang tidak akan mungkin bisa optimal makanya untuk lebih mengoptimalkan kita minta teman-teman alumni PCT untuk menjadi mentor dari teman-teman Halo suara saya tidak terdengar terdengar terus jelas ini soalnya ada chat dari Bu Bu Suma Mariana suara saya tidak terdengar katanya yang lain bisa dengar ya terdengar ibu Suma Mariana mungkin ibu pakai headset ya baik saya lanjutkan jadi nanti kegiatan ini pelatihan awal saya sudah meminta kepada teman-teman alumni PCT yang ada di setiap unit untuk menjadi mentor karena kegiatan pagi hari ini nanti akan ada tagihannya kita akan minta dua tagihan yang harus teman-teman lakukan untuk kita tukarkan dengan e-certifikat gitu sertifikatnya nanti kita minta ke Pak Jerry untuk menadatangani keren kan ya seperti itu dan nanti setiap kegiatan ini kita akan berikan e-certifikatnya baik teman-teman dan materi yang kita sampaikan hari ini adalah membuat flyer membuat flyer atau poster atau membuat apa namanya ya banner gitu ya jadi teman-teman kita akan berikan semacam pelatihan ringan untuk membuat flyer yang sudah teman-teman sering lihat gitu kenapa harus bikin flyer itu dulu nah selama ini teman-teman kalau memberikan pengumuman kepada murid atau kepada orang tua siswa itu biasanya pakai WA aja gitu jadi kelihatannya itu gak menarik sama dengan yang lain misalnya teman-teman mau mengadakan apa namanya video conference sama murid-muridnya chatnya di WA besok hari Senin tanggal 11 jam 8 sampai jam 10 kita akan mengadakan video conference ya anak-anak gitu menggunakan aplikasi Zoom atau Meet atau Webex seperti itu yang biasa kita lakukan nah sekarang supaya lebih menarik teman-teman harus membuat flyer seperti flyer yang kegiatan untuk hari ini tentunya itu akan lebih bagus lebih menarik dan kalau saya ngebayangin kalau semua guru al-muslim itu membuat flyer serupa seperti itu ini akan meningkatkan citra sekolah kita gitu karena sekolah kita beda guru-gurunya pintar semua gitu di bidang apa namanya digital seperti itu ya jadi itu salah satu alasan kenapa kita meminta teman-teman itu membuat flyer dalam membuat memberikan pengumuman kepada anak-anaknya atau kepada siapapun dan ini secara tidak langsung akan meningkatkan citra sekolah kita yang ujung-ujungnya adalah ke arah promosi sekolah ujung-ujungnya ke arah promosi sekolah nah nanti kalau teman-teman ini sudah mengakhir membuat flyer teman-teman akan membantu jayasan mempromosikan sekolah-sekolah kita iya ini ada gangguan ya apa yang ini ini dimana Bu Emar tolong di mute tolong di mute yang lain di mute Bu Atun tolong Bu Atun di mute aja yang lain di mute aja oke makasih Bu ini akan membantu teman-teman akan membantu yayasan mempromosikan sekolah kita gitu suatu saat kita akan misalnya buat kegiatan yang dilakukan di kelas masing-masing seperti itu di broadcast ke masyarakat maka teman-teman bisa melakukannya dengan membuat flyer-flyer atau poster-poster kegiatan di kelas suatu saat teman-teman akan sedih lapang akan meladakan siamulail atau kegiatan-kegiatan apapun buat flyernya broadcast di sosial media semua orang share semua orang share bisa kita bayangkan efek-efek multiplayer-nya multiplayer efeknya gitu di sosial media itu akan kaya dengan promosi-promosi sekolah kita seperti itu dengan yang menarik nah hari ini kita akan menggunakan dua aplikasi pertama kita akan gunakan Canva dan yang kedua kita akan gunakan powerpoint jadi dengan menggunakan powerpoint pun kita bisa membuat flyer atau membuat poster dan gak salah bagusnya dari flyer atau poster yang dibuat dengan menggunakan photoshop nanti kita akan ajarkan gimana caranya kenapa kita pakai tanpa pertama tanpa itu adalah aplikasi yang paling mudah untuk membuat flyer poster bahkan membuat presentasi ya 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 ini tinggal klik sih sebenarnya kalau di laptop kalau di laptop tinggal Pak Ahmad mohon di mute saya disini gak bisa kontrol mikrofon Bapak Ibu ya sebentar oke Pak Didi lanjut oke terima kasih sudah bergabung dari Ayasan Al-Muslim Sidoarjo saya lihat logonya sudah tampil terima kasih sudah bergabung lain kali kami yang akan bergabung ke Sidoarjo nah kenapa pakai kanfa kanfa ini adalah aplikasi yang paling mudah untuk pembuatan flyer pembuatan poster gitu bahkan untuk presentasi kalau teman-teman selama ini presentasi itu masih menggunakan powerpoint coba nanti sekali-kali presentasi itu menggunakan kanfa layoutnya fitur-fiturnya itu lebih menarik lah gitu nanti teman-teman harus buksikan kenapa pakai kanfa itu lebih menarik gitu ya nah di kanfa ini yang mau kita gunakan hari ini yang gratisan ya yang gratisan dan kalau mau lebih powerful lagi teman-teman bisa berlangganan kanfa gitu ya kalau misalnya teman-teman tertarik karena banyak orang yang berbisnis membuat toaster membuat flyer bahkan presentasi ini menggunakan aplikasi kanfa gitu ya nah kalau untuk PPT teman-teman sudah punya akun office semua kita akun PPT sudah berbayar semua ya jadi manfaatkan itu supaya lebih powerful lagi jadi biar advance penggunaan office-nya ya jadi nanti PPT ini kita akan gunakan untuk pembuatan poster atau flyer jadi seperti itu nah kemudian teman-teman pembuatan flyer di kanfa ini kalau kita berbayar memang terbatas fitur-fiturnya pembelian warna dan sebagainya itu terbatas jadi kalau kita gunakan untuk urusan promosi sekolah kita kan ada aturan lainnya kita terikat oleh CI corporate identity gitu kita terikat oleh brand deadline jadi gak bisa sembarangan gitu ya maka teman-teman bisa gunakan yang template-templat yang nanti disediakan sama Pak Ibnu sama Tim Humad untuk penggunaan atau pembuatan flyer yang corporate gitu ya yang ofisial gitu ya yang apa namanya berkaitan dengan urusan sekolah tapi kalau untuk urusan pribadi silahkan teman-teman berkreatasi sebagus mungkin seperti itu menggunakan aplikasi Canva dan nanti ini selesai kegiatan ini kita kasih waktu dua hari teman-teman membuat sebuah flyer menggunakan aplikasi Canva dan menggunakan aplikasi powerpoint nah nanti yang menggunakan aplikasi powerpoint ini harus yang corporate harus yang official menggunakan corporate identity atau brand gate lain ini untuk keperluan promosi nanti teman-teman simpan di instagram masing-masing ya flyer yang dibuat oleh PPTI itu nanti kita lombakan yang menang kita kasih hadiah dan satu lagi flyer bebas gitu ya yang pribadi ini sebentar lagi mau lebaran nih teman-teman biasanya suka bikin ucapan-ucapan untuk lebaran itu ya pakai aplikasi ini aplikasi canva gitu kemudian kirim satu ke email humas ya dan itu nanti akan kita tukarkan dengan sertifikat jadi teman-teman yang dapat sertifikat yang sudah mengirimkan flyer itu ke email humas nanti email humasnya dikasih sama Pak Ibnu saya pikir itu ya teman-teman supaya juga tidak terlalu lama kita memulai kegiatannya jadi silahkan ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan selesai kegiatan ini teman-teman alumni PCP yang ada di setiap unit itu harus mau bersedia menjadi mentor buat teman-teman yang lain seperti itu ya demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang mobilnya dipakai mobil yang anak Bapak Ibu sebelum acara kita mulai saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mematikan speaker-nya atau di mute atau tanda speaker-nya di klik saja sampai dia berwarna merah dan mohon bantuan kepada Pak Iman firman dari SD untuk bisa memantau kita ya karena saya lihat Pak Iman yang bisa mengendal speaker teman-teman Bapak Ibu kemungkinan kita memang akan keluar masuk sehingga kalau Bapak Ibu terlempar keluar kita masuk kembali untuk Ibu Leni Mariana saya lagi untuk Ibu Leni Mariana mohon untuk mematikan presenting Ibu stop sharing Ibu Leni Mariana untuk stop sharing karena tampil di layar kita semua Bapak Ibu saya bacaan hasil dari pembicaraan tadi-tadi ya kita ternyata punya kita akan belajar sesuatu yang baru ya dibantu dengan teman-teman ada teman-teman dari alumni di Jawa Barat yang dia musuh kemarin yang sudah kami ikutinya ya di siap ini ada keseluruhan PK yang tidak ada tadi PK yang tidak ada jadi SMA ada 3 SMP 3 SG agak banyak seperti ini SMP ada 2 mungkin-mungkin bisa dibagi-baju oleh BIN TENK nah Bapak Ibu kita akan punya 2 pembelajaran hari ini tanpa dan PowerPoint dan kita juga mempunyai kita juga mempunyai tugas nanti untuk membuat flyer dan PowerPoint ya jadi kita tentu saja untuk membuat itu harus menyimak baik-baik bagaimana cara membuatnya nah karena kita masih 91 keserta ini mungkin kepada kepala unit masing-masing dan kepada guru-guru di unit masing-masing untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin lupa jadwal pertemuan kita pagi ini baik untuk selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita Pak Ibnu untuk masuk ke room dan menjadi presenter Pak Ibnu punya waktu terima kasih terima kasih terima kasih Bu Mugi selamat pagi teman-teman semua terima kasih atas gadarannya mohon izin hari ini kami ya di PMK sharing ya mau sharing saja jadi bukan berarti lebih pintar gitu ya bukan ini kita coba sharing kita coba memanfaatkan fasilitas media yang kita sudah punya semua kemarin sudah ada pelatihan MIT kita manfaatkan kemudian ke depan juga PJJ sepertinya akan panjang sehingga kita perlu inovasi-inovasi perlu hal-hal baru untuk pengembangan dari PJJ kita sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu dari Bandung dari Jawa Timur yang sudah bergabung siapa saja saya belum lihat satu-satu karena sini banyak banget ya hari ini ada tadi 89 90 sekian 100 terus naik turun lah gitu ya mungkin karena terkait sinyal ada yang keluar nanti silahkan masuk lagi aja oke langsung saja saya coba masuk ke materi saya coba share desktop saya oke ini saya langsung share desktop aja bukan Windows jadi biar sama persis lah Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan Pak Dili tadi ya sudah disinggung bahwa hari ini kita akan belajar kanva terus tadi juga sudah disampaikan bahwa kanva bisa buat presentasi nah ini sekaligus saya langsung simulasi juga hari ini saya menggunakan kanva jadi apa yang tampil ya jadi presentasi ini saya buat menggunakan tanpa sekaligus apa namanya praktek lah ya oke hari ini kita mau membahas membuat desain player digital yang menarik hari ini kita akan mencoba sama-sama belajar pertama mengenal player dan fungsinya kemudian tips membuat player software untuk membuat player apa aja kemudian nanti kita pasti akan praktek ya membuat player ada dua macam tadi sudah disampaikan dulu oleh Pak Didi yang unofficial itu yang dari yang bebas sesuai selera kita dan yang kemudian yang kedua adalah yang official atau sesuai CI di mana kita sudah melakukan rebranding sehingga segala sesuatu apa yang kita desain apa yang kita sampaikan publikasikan itu harus sesuai dengan band game plan ini kita coba pelan-pelan menyesuaikan kemudian bidikasi flyer nanti teteh dengan penujasan nah sebelumnya saya yakin bahwa Bapak Ibu semua ini ya pasti sudah pernah sudah mengenal sudah ada yang melunakan segala macam tapi saya juga yakin bahwa ada beberapa yang belum tahu ini kalau di perpulian kita anggap sebagai matrikulasi lah jadi kita mau terbang bareng jangan sampai ada yang tertinggalan jangan sampai ada yang merasa terbelakang belum bisa kalau sudah sampai kemana-mana ini kita anggap saja sebagai matrikulasi bagi Bapak Ibu yang sudah bisa sudah mahir mohon maaf ya itu tapi sertifikat saya yakin yang penting kita dapat ilmu kemudian nanti di hasil akhir diharapkan nanti peserta dapat membuat flyer untuk menunjang kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar yang dengan kreasi bebas mungkin nanti membuat undangan membuat undangan kepada siswa kepada orang tua dengan kreasi masing-masing atau tadi bisa menurutkan tadi mulai ini misalkan untuk ucapan barang nilai dupitri atau untuk keperluan sesama lainnya kemudian yang kedua kita dapat membuat flyer sesuai dengan CI atau brand guideline kreasan al-muslim nah ini dua tujuan utama kita jadi hasil akhirnya tadi yang pertama adalah versi bebas yang kedua adalah versi yang sesuai dengan brand guideline kita oke saya akan mulai dari sebuah kata bucat dari seorang desainer terkenalnya Milton Glaser there are three respon to a piece of design yes no and wow who is the one to import jadi dalam desain respon yang ketika kita melihat sebuah desain itu hanya ada tiga dan yang ketiga itu wow nah kita ini mengharapkan ketika membuat desain ini kita bagi yang dari yang wow itu nah ini si Milton Glaser ini boleh di browsing ini salah satunya yang kalau pernah melihat sebuah stiker atau sebuah logo yang terkenal yang I love New York saya rasa Bapak Ibu pernah melihat semua itu yang gambar hurufi terus love gitu ya I love New York nah itu yang mencintai desain adalah video nah ini kita berharap nanti kita sama-sama belajar gimana sih membuat desain yang wow tadi kita mengharapnya ke tanah oke sebelumnya kita coba apa itu flyer flyer ini saya cuplik dari sebuah situs desain gitu ya yang dimaksud flyer adalah lembaran yang tercetak secara tinggal tidak ada lipatan dan digunakan untuk perhatian publik terhadap sebuah acara kelayanan produk ataupun ide jadi hanya satu lembar saja tidak tidak berlipat-lipat tidak berlembar-lembar hanya satu nah flyer ini dianggap apa lebih akrab disebut dengan selebaran yang berisi info secara garis besar karena dibaca secara cepat jadi poin-poinnya saja ketika kita menulis di sebuah flyer itu hanya poin utama bukan menerangkan secara detail ya kalau detail-detail segala macam itu maksudnya tergosur jadi ketika kita menuliskan sesuatu ke dalam flyer itu diharapkan supaya dapat poinnya kata-kata intinya saja kemudian fungsinya buat apa sih dirancang khusus untuk media promosi praktis jadi berlepas lembaran simple lah gitu ya jarang yang menyimpan lama ya kalau kita kalau kita di pameran di apa namanya tempat-tempat umum gitu ya dapat layar gitu sekali paling di pameran setilai saja gitu kan jarang yang sampai wah kalau mungkin bisa jadi kalau yang ada di pameran berkasas itu mungkin juga disimpan di taruh aja gitu setelah dibaca ketika ditutup lagi baru cari-cari lagi setelah selesai umumnya dibuang nah ini biasanya kan kalau ini kita bicara tentang flyer yang yang dicetak habis dibaca dibuang nah sehingga ini apa menurut referensi yang saya baca juga ini flyer ini terbang terbangan karena flyer bukan penerbang ya nah flyer memang habis dibaca selesai dibuang aja terbangan itu berserahat atau ya kalau boleh dibilang ya memang sekali pakai aja jadi bukan untuk sesuatu yang dipakai lama gitu nah kalau hari ini kita bukan mengenai flyer yang kita cetak hari ini kita belajar tentang yang dicetaknya ya jadi berharapnya kita flyer secara filosofinya sama tapi kita bukan untuk dicetak tapi untuk didistribusi melalui media-media digital meskipun hasil akhirnya dicetak juga bisa juga ya jangan salah nah ini sebelumnya kita masuk ke ini pertama berarti membuat flyer ini disebelah kanan ini ada contoh flyer ini yang dibuat oleh teman-teman alumni PCP yang kemarin ya ini saya ambil salah satu pemilihan jenis huruf jadi ketika kita membuat flyer ini selain tadi poin-poin utama ini nyari jenis hurufnya itu yang mudah dibaca gitu ya maksimal itu 3 atau 4 jenis huruf jadi jangan terlalu banyak jenis huruf yang dipakai ya nanti jadi parade huruf gitu ya misalkan jenis hurufnya pakai arial terus bawahnya time scroll nanti ada lagi apa segala macam jadi banyak variasi itu terlalu pusing gitu kalau si Aikita itu sebenarnya jenis hurufnya satu saja kalau kita kan pakai toksi manuka cuma turunannya banyak ada yang bold ada yang miring ada yang apa namanya setengah temel ada yang pinas tapi secara family phone-nya sama nah itu tidak terlalu berbeda jauh gitu ya ini tentang huruf kemudian komposisi tidak terlalu penuh maksudnya pembagian-pembagian ruangnya nanti ada beberapa contoh di setelah ini layar dari teman-teman kita coba revisi sedikit ruangannya jadi pembagian space-nya segala macam itu yang proporsional enak melihat pemilihan warna juga demikian ada memang ada beberapa desain yang alirannya kontras gitu ya tapi ada yang modelnya itu digradasi misalkan dari buru ke buru agak muda buru muda lagi itu tunnya diturunin sedikit nah ini kombinasi kalau Bapak Ibu mencari di Google itu ada nih kombinasi warna yang sesuai itu mempunyikan warna apa sih misalkan kuning mempunyikan cocoknya dengan warna apa gitu ya kalau di pelajaran SMA dulu ada di pelajaran seni itu ada lingkaran warna ada primer sekunder selesai gitu ya nah itu ada di pemilihan warna itu ada cara memilihnya misalkan pemilihannya yang berseberangan gitu ya ada milihnya yang dua ketanan segala macam itu ada cara memilih warna yang komposisi yang sesuai kemudian background as foreground maksudnya latar belakang dan tulisan gitu ya jadi kalau tulisannya latar belakangnya dilah tulisannya terang sebaliknya ada penyekian juga ini tulisannya supaya terlihat jelas apa yang muncul di layar apa yang muncul di layar ini principnya sebenarnya sama dengan ketika kita membuat presentasi oke ini adalah software beberapa software yang biasa digunakan untuk membuat layar tentu saja di luar sana masih banyak ya ini ada Corel Go ini ada Adobe Illustrator kemudian ada Tanpa Poster My Wall nah untuk Corel sama ini jenisnya Vector itu gambaran kasarnya kalau kita membuat image dengan software ini yang ketika di perbesar sekian kali itu tidak secak gitu ya kalau Photoshop Paint 3D suaranya tidak jelas tidak jelas oh jelas ya mungkin micnya apa namanya headset ya Photoshop Paint 3D Publisher ini jelisnya Pixel jadi kalau masing-masing ada ada penggunaan apa namanya spesifiknya ya nah kalau Poster My Wall kemudian ada Canvas segala macam itu termasuk program yang apa namanya istilahnya Cloud Based jadi kalau tanpa ada yang Cloud Based ada yang desktop gitu ya jadi kita bisa menggunakan tanpa menginstall di komputer nah seperti teman-teman ketahui semua juga bahwa ketika kemarin kita dapat yang tab gitu yang 2nd1 jadi laptop yang bisa pakai tab nah itu dihadapkan beberapa aplikasi kita menggunakan yang versi code jadi tidak perlu di install di laptopnya sehingga tidak terlalu membebani apa namanya storage maupun memory di laptopnya ini kita menggunakan yang versi Cloud Based meskipun kayak segala macam itu ada juga yang versi Cloud Based nya ya yang CC itu jadi Cloud Based nah ini kemudian ada yang konjok kanan bawahnya ada PowerPoint jadi meskipun di luar sana banyak software yang super canggih dan super berat gitu ya tapi kita sendiri sebenarnya ada yang kita gunakan sehari-hari yaitu PowerPoint itu memang untuk presentasi tapi saat ini PowerPoint 365 itu sangat powerful nanti di lain kesempatan kita akan bahas bisa apa aja sih PowerPoint gitu ya nah salah satunya itu fungsi untuk apa namanya membuat desain itu sebenarnya bisa memang dengan keterbatasannya tapi kembali lagi hanya kebutuhan kita untuk membuat player itu dengan PowerPoint pun sebenarnya sudah mencukupi sudah bisa dilakukan nah ini setilas beberapa contoh apa namanya player yang dibuat teman-teman kalau kita lihat yang sebelah kanan ini kan backgroundnya hijau tulisannya hijau ini dari kurang kontas gitu ya atau yang sebelah diri ini tulisan ini atau ini judul atau bukan judul ya ini kan agak menumpuk dengan gambarnya ini beberapa desain dari teman-teman di Siti yang kemarin sempat ikut virtual koordinator training nah ini pemilihan lurupnya yang sebelah kini ada beberapa jenis ini ya warnanya segala macam ini tapi sebenarnya tergantung dari kebutuhannya kalau untuk yang official ini kurang 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 bagus lah ya maksudnya kalau untuk yang resmi tapi kalau untuk yang yang unofficial sih masalah nah ini beberapa namanya contoh dari teman-teman nah ini sebelah kanan ini juga apa namanya backgroundnya agak ramai gitu ya oke beberapa player yang kemarin dicoba oleh dua teman-teman oke sebelum kita lanjut saya ingin apa namanya coba ini dulu kita masuk ke mentimeter dulu ya teman-teman ada yang tenang nyoba belum ya kita masuk ke sebentar coba teman-teman masuk ke saya tadi sudah siapkan ada di tunggu-tunggu tunggu-tunggu aduh aku serupanya oh ini ada nih ada nih oke ini oke coba teman-teman lihat klien saya ya apakah pernah menggunakan tanpa coba teman-teman masuk ke pagi info-nya ketik menti.com menti.com kemudian ketik kodenya nih 234810 saya ingin tahu dulu nih sebelum sebelum saya masuk ke kanvas saya ingin tahu dulu ya jadi masuk ke menti.com kemudian ketikan 234810 oke bagi teman-teman yang belum pernah bergunaan ini sekaligus bagi apa namanya simulasi bisa gak bu bisa oke 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 sebentar oh ini oke coba lagi bu bisa nah ini 2 nah ini coba nih oke 234810 oke silahkan teman-teman saya nunggu berapa ya 50 ya ini berapa ya 25 oke 26 oke 2348 berapa itu 1 0 2348 10 2348 10 di atas nih bu kalau ibu lihat layar saya di bagian atas ya nah ini bapak ibu bagi ini sekaligus pengenalan ya bagi bapak ibu yang presentasi gitu ya bisa juga digunakan di kelas nih bu jadi monitin nih pak didi sekaligus ini ya pak jadi mentimeter ini adalah sebuah tools untuk berinteraksi dengan audien sehingga audien bisa dapat mendapatkan sorry presenter mendapatkan respon langsung dari audien contohnya seperti ini gitu ya dan ini pun juga bikin presentasi juga bisa tapi nanti saya hari ini hanya akan coba untuk menjajati pertanyaan tentang yang tadi sudah ini close sudah ya cukup ya cukup close ini saya close oke itu kodenya Pak trespasi ya pak enggak nyambung itu nyambung kodenya nyambung masih jalan ya saya close 10 detik nyambung bu otomatis otomatis ini pak namanya ketika kita ketikan ini otomatis ya pak seder ya oke seder saya download satu ini saya pengen lihat hasilnya nah ini di bagian bawah oke oh belum pernah ternyata 63% pernah menggunakan pak belum pernah ya jadi 63% bapak ibu belum pernah menggunakan 23% sekali taga 13% sering menggunakan jadi kalau hari ini diperkenalkan ya insyaallah banyak yang ini lah ya informasi baru ya semoga ya oke oke nanti silahkan bapak ibu nanti kalau misalkan mau menggunakan mentimeter ini bisa langsung di aplikasikan langsung juga nanti bisa masuk ke mentimeter.com nanti bisa login ke situ silahkan langsung di aplikasikan oke saya masuk ke materi sekarang ya oke saya masuk materi ke kanva masih kelihatan bungi ya oke 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 bapak ibu kanva ini adalah aplikasi untuk mendesain ya banyak ya tadi udah disampaikan pak didi bisa player bisa presentasi bisa macam-macam lah ya nanti sambil eksploran gitu nah kalau bapak ibu yang menggunakan dua gadget ya dua perangkat silahkan bisa langsung masuk ke kanva.com kanva ini ada dua versi ada bisa laptop atau desktop bisa juga menggunakan smartphone infonya silahkan nah ketika kita masuk ke kanva ini bapak ibu nanti akan diminta untuk saya mungkin lopat dulu lah ya saya coba lopat dulu saya siap dulu nah pada saat pertama kali masuk bapak ibu akan disajikan dengan halaman ini login ini bagi yang sudah punya account sign up ini bagi yang ingin mendaftar gitu ya nah kalau saya supaya gampang ya karena disini sudah terintegrasi dengan google saya login dengan account google saya disini kita pilih ini nah ketika kita masuk nanti kita akan disajikan dengan tampilan seperti ini di sebelah kiri ada create design ada home ya audio design ini adalah desain-desain yang pernah kita buat gitu ya kemudian kita bisa juga membuat melalui template yang sudah tersedia disini tersedia juga photo gallery ya photo gallery yang cukup banyak ini salah satu kelebihan di kanfai ini karena dia terintegrasi dengan situs penyedia foto-foto yang free gitu ya jadi kita bisa browsing disini ini kemudian ada apa namanya aplikasi ini kalau misalkan kita mendesain yang untuk aplikasi grand kit ya untuk promosi segala macam gitu ya design school ini bisa ada pelatihannya juga nah ini banyak fungsi-fungsi yang Bapak Ibu bisa lihat atau bisa apa namanya taktikan langsung untuk menudahkan bisa langsung dari template sini nah untuk membuat design dengan kanfai ini yang perlu dibuat pertama adalah kita pilih oke sebelum saya lanjut silahkan ya Bapak Ibu yang ada laptop atau bisa kan ini omit ini bisa ini misalkan dibuat 2 windows silahkan atau misalkan 2 perangkat langsung klik silahkan buka tanpa.com kemudian login dengan account google-nya nah kemudian disini ada create design oke create design disini banyak design-design yang pilihannya ukurannya gitu ya nah disini ada instagram post ada poster presentation proposal seperti itu juga kayak kita dibuat gitu ya kita bikin bikin makalah gitu bisa juga bikin logo ya ampah dokumen video juga bisa facebook post segala macam hampir semua semua kebutuhan untuk promosi atau digital digital file itu ini ada disini nah ini karena kita terkait dengan apa namanya fungsi kita sehari-hari lah gitu ya ya terutama di kelemasan gitu ya terkait dengan promosi gitu ya nah ini saya ambil contoh instagram post aja deh gitu ya yang simple ya nah di instagram post ini kalau kita lihat ukuran ini 1 banding 1 gitu ya 1 banding 1 atau kalau misalkan pakai pixel berarti antara misalkan 1080px kali 1080px gitu ya kenapa saya ambil contoh instagram karena nanti bisa teman-teman semua bisa langsung simulasi praktek ya apa kira-kira yang tadi kalau disampaikan Pak Didi ucapan apa namanya selamat idul fitri gitu ya bisa mulai dari sekarang dipikirkan nih terusnya sudah ada nih biasanya kan kata-katanya yang bingung hari ini kita membahas ibaratnya ini membuka gemboknya saja gitu ya karena kalau desain itu kreatifitas masing-masing gitu ya hebas gitu yang penting hari ini membuka gemboknya membuka pintunya ini loh ada software caranya seperti ini nah kerasi kita serahkan ke masing-masing tapi dengan beberapa contoh nanti kami jelaskan kita lihat dari sebelah kiri dulu disini ada template ya kemudian ada foto template tadi kita ambil di Instagram kemudian disini ada foto foto ini adalah beberapa foto yang sedia di internet kita bisa pilih dari bawah sini kemudian ada elemen ini bentuk-bentuk apa namanya ada ada objek ada petak ya ada shape ada frame kemudian ada text ada musik juga ada video background ya nah kemudian ada upload upload ini kalau kita ingin menambahkan file dari komputer kita ya ini contoh ini tadi yang saya masukkan ke dalam presentasi adalah banyak teman-teman ini saya upload ke sini saya insert ke presentasi jadi sebelum masuk ke apa namanya ke dalam program ini harus di upload di aplikasi ini folder kemudian disini ada nah ini kelebihannya dari kanvanya jadi ada pixel pizza by ini ini adalah situs-situs penyedia apa namanya foto jadi teman-teman kalau mau nyari koleksi foto disini cukup banyak gitu ya kemudian kalau teman-teman di VCT kemarin gitu ya nyari VR code sebenarnya disini pun sebenarnya bisa juga dibuat kalau mau busing-busing misalkan bikin link-nya gitu ini bumbu bismillah kayaknya oh iya ya ya emang sebenarnya jadi apa yang sudah dipelajari itu biar tahu semuanya kalau kemarin kan VR code ada pakai gigi.g pakai bitway pakai segala macam gitu ya nah ini sebenarnya disini pun bisa juga bahkan sebenarnya di powerpoint pun bisa juga nah ini karena VR code ini ada sesuatu yang umum sekarang ya nah ini banyak lah banyak terus kita bisa ambil dari Google Drive Instagram Dropbox Youtube segala macam oke kita mulai dengan mendesain dari template ya kita akan coba sembarang aja lah sembarang apa namanya contoh contoh ya dari ini misalkan kita bebas gitu ya nah kemudian apa namanya dari template ini kita edit sesuai dengan apa namanya keinginan kita kita tinggal klik di sini oke kalau tadi kita menutup di sebelah diri ini ketika kita memilih objek di sebelah kanan ketika kita memilih masing-masing objek itu di atas akan muncul menu yang berbeda misalkan di area area kita tanpa memilih objek di atas akan kosong nah ketika kita memilih di objek sini di sini ada jenis rule ya ada bold italic segala macam ini kayak kita menggunakan word aja lah nah cuma bedanya kalau kita dengan powerpoint segala macam menu ungroup position segala macam di sini ada di atas juga nah ini kondisinya adalah tergroup atau terkelompok sehingga untuk memecah misalkan kita memisah kemudian mengedit kita bisa ungroup gitu ya nah kalau misalkan position tadi ini adalah untuk centering gitu ya rata atas rata tengah rata bawah jadi kanan dan seterusnya oke misalkan kita apa namanya kita mau kasih contoh misalkan di sini tadi ya di sini misalkan selamat Idul Fitri ya selamat hari raya Idul Fitri sebentar kita kamu jam 30 menit lagi ya oke selamat saya kawatir lewat oke kemudian untuk mengganti gambar ini ada gambar gitu ya ini kita tinggal disesakan ini kita kita hapus aja bisa remove watermark oh ini sorry remove watermark ini karena dia premium jadi yang berbayar ini kan ada 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 tandanya ini jadi pada saat kita sorot biasanya ada gambar mahkota ini ini karena dia ngambil gambarnya objeknya adalah objek yang berbayar misalnya ya oke ini kita ganti warna dulu biar kelihatan oke nah kita masukkan gambar misalkan kita mau mencari gambar dengan foto kita cari foto dulu di sini kita misalkan oh tetepat 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 masjid masjid ya moskri ya moskri coba ada gak nah ini ada gambar masjid ya kita coba ambil yang ini oke kita taruh di sini disini oke oke ini kita hapus aja oke selamat idul fitri selamat ya oke ini kita misalkan kita gak inginkan kata-katanya langsung kita abu saja gak apa-apa kemudian pilihan hurufmu itu juga ya pak iya bu pilihan huruf cabol sama satu lagi tuh cuma dua ya ini huruf di sini bu nah ini saya contohin huruf ya hurufnya misalkan ini saya contoh huruf di ini ya ini nah ini nah pak izin benar saya pak izin gitu ya kiri ya ini ambilkan spellingnya ya pak izin nah ini misalkan kita giring gitu ya nah sorry ini kalau kita milih yang sebelah kiri ini langsung memilih hurufnya tapi ketika kita mau mengganti kita kita pilih dulu yang objek di hurufnya misalkan tadi ya hurufnya ini kita mau gantinya nah ini kita kita pilih hurufnya kemudian kita block di atas kayak kita menggunakan word aja lah gitu ya nah baru baru kita pilih kiri surufnya oke ini misalkan yang oke ini oke misalkan ini gitu ya nah misalkan ini putih nih apa namanya kok kurang bagus nih ini bisa juga ditarik ini tapi kalau misalkan kita tarik begini nah dia kan objeknya ada di area yang kita ini aja ya apa namanya yang kita buat aja ini nah kepotong disini ya nanti yang area luarnya ini tidak kalau kita membuat desain kan ibaratnya ini yang armboardnya lah gitu ya papannya lah papannya yang ada di kotak ini jadi misalkan kita kita membesarkan pun sendiri gak masalah atau misalkan kita tambah objek lain bisa juga gitu ya nah kemudian misalkan apa namanya kita mau nambah lagi dengan oh iya ini satu objek nih disini ada sebuah fungsi yang cukup bagus juga misalkan disini grid gitu ya apa sih fungsinya grid gitu ya atau frame nih ya frame jadi kalau kita pakai frame ini ibaratnya sudah ketika kita memasukkan objek objeknya itu udah mengikuti frame-nya misalkan kita bikin bulat disini gitu ya kita bikin frame di ini misalkan kita ingin membuat sebuah objek di sini oke kemudian kita cari objeknya apa nih bu ketupat apa bu masih masih ketupat bu apa ya ketupat apa ya ketupat ya ada membel membel ada gak membel ada ketupat ternyata ya oke ternyata ada masih bisa ketupat oke ketupat oke ketupat ini yang bagus misalkan ini ya oke ketupat kita masukkan ke sini oke kita kecilin dulu kita kecilin kemudian kita nah bonornya kita putar oke kita masukkan sini nah gitu jadi fungsi frame kalau kita membuat objek menggunakan frame disini ini udah ibaratnya objeknya udah gak lari kemana-mana lah gitu kalau misalkan kita hanya objek saja hanya foto saja kan apa namanya kita potong dulu gitu ya ini bisa kita pakai ini kemudian kemudian objek apa lagi nih kalau misalkan objek foto oke template foto oke oke nah bagi bagi bapak ibu yang apa namanya pengen membuat desainnya jadi video gitu ya atau mengisikan video itu bisa bisa ditambahkan di misalkan animasi gitu ya animasi gitu ya itu misalkan ini ditambah stream atau ditambah objek lain gitu ya itu kita bisa bisa lakukan ini banyak-banyak pilihan lah ini kemudian kita kasih misalkan oh ini kayaknya kok terlalu menutup gitu ya kita tambahin objek deh biar gak biar gak bosan misalkan misalkan ini kita kasih sisi objek misalkan kita gabung di mana oke nah misalkan disini maksudnya kita mau membuat sudut apa namanya supaya bentuknya tidak tetap misalkan gitu ya tegur atau apalah gitu ya nah ini misalkan ini kemudian ketika kita gabung ini supaya gak deser-deser nah ini bentuknya terserangan kemudian warnanya mau diganti warnanya kayaknya kurang bagus nih kita mau ganti yang lebih terang misalkan misalkan kita ganti ini oke baru tulisannya di atasnya supaya kelihatan oh ini portfone terlalu besar nih disini ada untuk mengecilkan oke bapak ibu yang ada pertanyaan silahkan langsung nanti sambil ini bisa belum bisa menulis di kanva oke sebentar belum bisa menulis di kanva dicat ya belum bisa menulis di kanva oke sebentar saya dari siapa belum bisa menulis di oh Pak Saiful belum bisa menulis di kanvanya micnya dinyalain coba belum bisa oke kita sambil diskusi aja gak apa-apa ya jadi sambil ini aja mana disini oh teksnya untuk menulis Pak Saiful pilih disini yang teks Pak Pak Saiful bagi atau teman-teman lain yang bisa belum menulis belum bisa menulis di kanva kalau sudah login di sebelah kiri ada T ya disini ya ini untuk teks jadi action yang akan dilakukan di sebelah kanan tergantung apa yang ada di sebelah kiri dan menu yang ada di atas pun itu sesuai dengan objek yang kita pilih gitu ya disini kemudian ini oke lah ini sampel aja karena ada satu lagi materi intinya ketika kita masukkan gambar memformat segala macem Bapak Ibu bisa mengexplore jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya intinya gitu sih jangan takut untuk mencoba semua di tes aja di trial aja fungsinya masing-masing disini ada musik ada video segala macem tidak mungkin diterangkan satu persatulah gitu ya jadi silahkan ya oh ya nah ini ini setelah setelah proses ini katakanlah ini kita sudah membuat segala macem lah gitu ya kemudian secara menyimpannya oh ya satu lagi nih satu lagi sebelum sebelum saya lupa ya ini kita juga bisa membuat apa namanya membuat template versi kita gitu ya ini saya tambahkan halaman baru lah ya halaman baru saya tambahkan halaman baru kosong saya upload dulu nah di kanpa ini saya sudah membuat contoh template ijayasan nah disini ini ya jadi teman-teman bisa membuat sisinya gitu ini kotanya udah ada nih printnya udah ada ini udah kalau boleh dibilang 60% lah gitu ya nah tinggal teman-teman memasukkan isinya tapi ada tapi ya nih ditanpa tidak kami rekomendasikan kenapa karena setelah kami telusuri ketika dengan kanpa ini misalkan membuat teks gitu ya saya nulis disini teks gitu ya teks saya tidak menemukan proxima nova ya disini saya tidak menemukan proxima nova sementara proxima nova itu adalah font standar kita nah ketika saya mau add font hurufnya mau saya tambahkan mau saya install ternyata harus versi yang premium gitu jadi mohon maaf ya dengan amat sangat untuk penggunaan yang brand dengan CCA ini yang kuret identity tidak diserankan menggunakan kanva terkait dengan fontnya karena pembelian fontnya tidak ada gitu ya tidak tidak termasuk atau tidak tidak bisa lah kecuali kalau misalkan beli yang premium kemudian bisa install proxima nova nya ini gak tau nih sampai sampai saat ini ketika saya telusuri proxima nova saya tidak menurut dan ketika saya mau upload harus premium itu aja sih masalahnya tapi kalau dari sisi lain sebenarnya kita bisa atasi dengan membuat template ini gitu ya nah ini kita atasi dengan form point nanti nah nanti yang tahap keduanya jadi Bapak Ibu yang ingin membuat flyer membuat dosur eh sorry bukan dosur membuat apa namanya yang layak-layak tadi poster gitu ya silahkan menggunakan kanva tapi untuk yang non-official unofficial gitu ya bukan untuk yang menggunakan logo Yayasaka karena sekali lagi font proxima nova yang wajib ada kita tidak bisa gunakan di sini gitu ya nah kemudian setelah Bapak Ibu tadi selesai ini sudah selesai misalkan gitu ya nah ini kita tinggal save di sini di sini bisa kita download hasil apa namanya yang kita kerjakan tadi nah ini di sini ada beberapa pilihan ada png cpeg pdf ya tadi bisa juga tadi kalau yang kalau yang bikin video juga bikin video ini bisa juga ya ini untuk untuk diposting ke ig bisa png atau gpg gpg ya misalkan saya pilih yang png kemudian saya download ya sorry sorry mana tadi ini ini free trial oke 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 png juga mau ya jpg ya oke png jpg jpg oke oke ya salah pencet mas oke nah ini udah udah download di sebelah sebelah kan bawah nah ini ada apa namanya terdownload hasilnya oke ini karena karena ada karena ada tiga halaman dia bentuknya zip gitu ya karena tiga halaman dan jpg jpg gitu ya kalau misalkan pdf langsung satu halaman ini kalau kalau kita buka jadi file-file yang tadi karena bentuknya jpg dan ada beberapa halaman ini adalah hasilnya untuk tanpa saya rasa sampai disini iya bu mungkin gak ada surah ya ya jangan rancur kak ibu saya akan membaca kan betul-betul oke oke si satunya di in oke oke baik ibu saksi untuk kak ibu menjelaskan tentang rancang kita rekan dulu kak ibu kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan oke silahkan baik-baik kali ini kali ini saya lihat dari pertanyaannya di screen bagaimana satu foto ada berbeda di bulat atau ok bagaimana cara mengupload foto bagaimana mengatur foto agar diterima silat oke dari pak hudri kontro tiga tidak ada tadi sudah dijawab kemudian dari pak hudri lagi kak hudri ingin silaturahmi dengan lewat zoom bagaimana caranya memasukkan lingil tinggungnya dan patut terima kasih untuk pertanyaan memasukkan yang kotak tadi sebenarnya sudah jawab di sini yang link bentuk kotak jadi saya ulangi lagi saya pindah ke bawah ini untuk memasukkan objek berbentuk bulat kotak dan lain-lain yang disini disini ada penyap frame atau misalkan ini anggaplah ada yang bagus seperti ini ya ini contoh atau kalau karena pertanyaannya bulat bulat ini nah setiap objek foto gambar yang kita drag ke dalam frame ini akan mengikuti objek yang ada disini contohnya kita ambil tadi gambar kita biar ga bosen nah ini gambar ini kita masukkan seolah-olah ke dalam TV karena ini komposisinya agak gede nanti kalau kita masukkan nanti ada yang keliatan kita agak silin dulu kemudian kita drag aja kita geser kesini nah ini jadi otomatis nih jadi ini udah ada objek TV ya kita punya gambar kita cemplungin ke situ udah masuk ke frame kalau kita pakai photoshop kita potong-potong dulu kita layar di belakang depan nah ini udah ga perlu nih tinggal cemplungin aja kemudian yang lain oke yang lain yang objek bulat gitu ya yang objek bulat nah ini biar seleranya ini ya ga apa-apa ya nah ini kita masukkan ke ini kenapa saya kecilin supaya supaya kita masuk objek ini nanti tidak terlalu besar jadi si foto ini saya klik kiri saya geser ke dalam objek yang bulat saya lepas nah udah masuk nanti ketika ga masuk ini saya geser dan ngikut ini saya geser dan ngikut semoga udah menjawab bu ya objeknya oke oke mengenai objek bentuknya tinggal di sini ada apa ya ada handphone ada apa ada segala apa kemudian yang tersebut tadi ini link ini ini kita ini kita copy kemudian kalau mau lebih pakai teks nah ini misalkan wah ini kita masuk di sini oke sebenarnya sama selamatkan dengan kita ini mau ada objeknya ini ini ketika saya memusulkan objek apa namanya langsung otomatis muncul di mana lagi tapi munculnya ini kalau kita mau guys teks saya tulis di oke oke ini kebel klik itu interaktif oke otomatis ini saya pinginnya teks biasa aja oke sebentar coba saya teks dulu aman gak ini dia mendireksinya seperti apa namanya seperti ketika kita pakai link di lihatnya ini munculnya link iya nah ntar oh gini aja nih gini aja nih tapi ini misalkan saya buat gitu ya saya kali linknya oke oke nah ini kalau kalau di penggunaan coba ini kalau kita tidak bisa satu kita 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 alternatif lain lah gitu ya gak ada matinya harus bisa lah gitu kita ketenya disini kalau kita masuk ini lagi gak link ini kita coba ya link ini saya copy kalau saya disini nah ini bisa nih nah tinggal ganti aja hurufnya kita pakai huruf yang enak dibaca ini dikecilin misalkan 24 misalkan ini kalau kita bicara linknya kalau kita bicara link linknya nah ini tadi kenapa kenapa karena ketika kita copy paste langsung kita menggunakan text yang muncul otomatis seperti ini padahal kita pengen lihat di sini kita pakai copy text langsung anda kemudian di di sini nah disini ada earcode di sini paste aja ke sini di report udah langsung muncul di sini nah ini nanti pakai handphone tinggal di scan saja 20 ketik nanti ada pertanyaan lagi kalau saya berapa share code di handphone saya berarti kita punya password handphone main coba saya tanya bisa nggak scan QR code sementara handphone QR code ada di handphone kita bisa nggak bubuki bisa nggak bubuki ayo bisa nggak coba dicat tuh bisa nggak kita barcode atau QR code mencara QR code jawabannya bisa itu bisa bisa dilakukan ada sober nipi jadi pada saat nipi nanti dia otomat direksinya jadi jawabannya pertanyaan tadi pertama untuk objek yang pula tadi sudah sampaikan kemudian nipi yang apa ini nama akunatiknya tadi pakai QR code semoga menjawab ada lagi ada saya buka dulu pertanyaan berikutnya adalah saya menunjukkan dulu adakah aturan khusus jika ingin membuat player kegiatan sekolah tadi sudah ya Pak Pak Ibu mau menambahkan lagi itu sebenarnya tadi ada yang pakai powerpoint bukan nanti dijawabnya nanti apakah bisa digabung dengan video singkat dikantar bisa 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 disini ketika kipna download hasilnya disini kan ada pilihannya video disini ada pilihan video mp4 nama gif kalau gif itu animasi saja disini ada pilihan video jadi sesat itu dia harus info terima nah ini secara ini kan animasi secara ini nah ketika jadi file akhir nah ini kalau yang mudah begini kalau nggak MP4 ya animasi kalau grup NDPG atau NG ya dia jadi kembangasi oke kemudian kita sudah ada template biayasan apakah selain nilai gambar objek kita harus ikut biayasan atau benar objek kalau kita sudah ada template biayasan kalau dikankan berarti kita nggak boleh ya iya karena komen aja ibu-ibu jadi kita sudah tidak boleh menggunakan template biayasan dikankan karena tidak memenuhi komennya yang lainnya pun tidak boleh ya berarti kita bebas untuk pilihan yang mana saja ya ini kanan itu untuk yang kenal yang bebas lah oke bingkai kalau dikankan terus ini tidak menyatu dengan desain kaya bingkai dibiasa tidak menyatu ya kalau menyatu dikankan grup ya dikankan ada grup dan ungrup ya atau ada ini send to back send to back atau send to back di unit kemudian bapak ibu bisa kak kita gunakan koordinasi kankah dan powerpoint template-nya dikankah dilanjut editing di powerpoint bisa bisa nah kita langsung boleh bu oke sebentar kak kita tutupi yang oke oke kak anak bapak kita gunakan konten aplikasi Facebook di Android atau kelebihan yang sama dengan yang di Google sama ya Android browser dengan yang sama tentu saja ketika kita menggunakan laptop kita lebih bebas lebih dalam artian apa namanya lebih luas kalau dengan handphone dengan apa namanya kita biar terbatas layar kan tampilannya juga agak susah kalau di sesi kalau yang sederhana mungkin bisa tapi kita mau lebih agak agak-agak susah oke untuk cinta apakah foto bisa diganti dengan foto kita itu dibahas tadi jadi bisa diganti kita bisa kemudian halo ya bu ini saya lagi buat kan pak halo pak ya maria halo ya saya lagi buat nih kan pak ya bu saya terus cari ke template eh kan pak saya hilang carinya kemana nih ini my presentation my udah gak ada lagi disini udah gak ada semuanya ini tanpa ini kan cloud base bu ya jadi apa yang kita kenapa namanya kerjakan ini otomatis tersimpan jadi kalau iya kalau ibu mau cari yang desain yang ada di ini all your design paling asas ibu kelihatan gak bu all your design ada oh disini adanya di apa di paling diri di bawahnya home bawahnya home kiri atas kiri atas bawahnya ada nama kiri atas home di sini di sini di sini semua brand kalau ketemu sama brand ada aja di belum punya aku ya udah ibu bawa dulu loh kalau ibu ya lihat di apa namanya di tampilan saya jadi dia kata oh jadi safe jadi saya tidak pernah tapi saya tidak pernah melakukan safe ketika saya terus melakukan otomatis ke buka lagi karena dia otomatis di sini seperti kalau kita menggunakan office 365 baik gitu kan otomatis itu ibu nanti saya cari lagi deh ya di sini di sebelah di sebelah di di sebelah ibu ya terima kasih pak ya bapak ibu kita masih punya satu materi lagi ya untuk menyudahi dulu pertanyaan bapak ibu saya akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah ada jika terjadi masalah saat memuat kumpulan hasil awal terus kan saya bilang silahkan memuat halaman awal untuk mencoba pembayai maka pak iya oke ini dari pak 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 bukan pak saat memuat kumpulan hasil awal terus kan saya bilang silahkan memuat halaman awal untuk mencoba kembali kalau loading mungkin itu pastinya putus terus dia kalau loading lagi kondisi namanya halaman ya karena 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 seperti yang tadi jawaban yang tadi jawaban ke DMR bahwa transfer ini otomatis set ya pak ya betul 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 bagaimana cara membuat animasi tetap terguna saat kita tidak upload tentunya tergantung kita oke untuk video untuk menu video pada tanpa kapan kita bisa menggunakan untuk player video untuk player berarti video video jadi apakah begitu kan belasih tadi ada yang sudah dibuat kalau ini di ini 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 saya bisa membuka ini ini saya 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 ini saya ini saya sudah pernah buat ini saya bisa edit saya mau upload bisa tinggal dibuka di sebelah kita 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 masih punya waktu tapi ini sudah terpotong ya kalau Bapak Ibu yang di rumah silahkan tetap menyimak karena ini kita akan dengarkan pemakaran Pak Ibu tentang membuat player di PowerPoint Pak Ibu silahkan nanti kalau ada pertanyaan di chat ya kemudian kita kembali mendengarkan dengan bersama dan di news jangan lupa terima kasih silahkan terima kasih kita lanjut Bapak Ibu ini simpel aja cepat saja nanti sambil profit juga nah ini saya mulai dari sini jadi mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang di posting di IG Bapak Ibu ini saya coba duplikasi ini saya buat di key PowerPoint Bapak Ibu ini saya mau simulasi lagi saya bikin ini baru lagi slide baru saya bikin slide baru di sini kelihatan ya oke di sini jadi Bapak Ibu nanti kami akan di halaman apa namanya Google Gravita template-template masing-masing unit ini saya ambil contoh yang SMK ya yang SMK ini saya ambil contoh frame nah ini nah ini contoh jadi kami sudah sediakan template-template semacam ini Bapak Ibu bisa nanti bisa diedit ini untuk mempermudah Bapak Ibu ketika ingin membuat karena gini tujuannya adalah tidak mungkin semuanya dilakukan oleh tim humas gitu ya kadang-kadang ada beberapa yang berbarangan segala macam itu bisa dilakukan di unit tetapi intinya semua yang mau diposting keluar ketika menggunakan yang corporate itu diharapkan melalui tim PMH untuk diterbitasi dulu gitu ya jadi kita menyediakan template-template ini nanti kita kasih linknya masing-masing unit sehingga bisa berkreasi untuk mempromosikan masing-masing unitnya makin banyak makin bagus nah kita berharap guideline-guidline ini yang apa namanya yang sudah pernah sampaikan ya mengenai font-nya warnanya segala macam itu diikuti nah untuk menghindai apa namanya misalkan logonya yang gak sesuai segala macam kita sudah buatin template sehingga Bapak-Ibu tinggal memasukkan objek lain yang di area tengahnya oke ini kita ambil contoh ini misalkan kita udah jadi ini terus kita mau tambahkan background-nya ini kemarin kita sedang membicarakan mengenai SMK favorite optic saya cari gambar FO nah ini nah ini ini sebenarnya kan di luar ini di luar ini saya bisa pindahkan ke sini ini kita mau jadikan background kita mau jadikan background tapi kalau disini kondisinya kan terang banget kita bisa buat transparan jadi si objek ini menjadi transparan nah ini bisa kita atur ketebelannya berapa nih ini dari mulai yang paling tebel ya tipis tujianya apa supaya objeknya tidak tidak dominan di tengah karena ini sebenarnya hanya aksesoris aja kan nah kemudian ini kita taruh di belakang nah kemudian kita mau masukkan objek ya kita mau masukkan objek misalkan objeknya foto nah tadi saya ada disini 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 nah ini ya nah misalkan gini ini sudah ada objek gambar gitu ya terus kalau saya masukkan disini ini kan nipa gitu ya saya penginya cropping objek orangnya aja gitu ya objek orangnya saja nah ini gimana caranya nah ini tambahan satu ilmu lagi Bapak-Ibu ini ada ilmu baru saya rasa mungkin ada beberapa yang kalau yang sudah sudah tahu ya apa namanya silahkan ini buat nambah lagi kalau yang belum ini ada cara mengganti atau cara menghapus background dalam hitungan detik bukan menit lagi nih detik itu gantung internetnya ini nah ini kita masuk ke sini ke internet dulu kita minta bantuan internet dulu oke nah kita disini remove.bg gitu ya remove.bg ini adalah sebuah aplikasi online yang bisa menghapus objek di belakang gitu ya di ground kita lah gitu ya dengan cepat nah misalkan ini kita ambil ini tadi udah kehapus saya tadi yang source aslinya sebelum dihapus ada disini oke kita masukkan disini tadinya objeknya warna abu-abu nah dalam hitungan detik nih ini kan gak sampai satu menit nih Bapak Ibu ya ini udah jadi transparan ini ini udah kepotong nih ini tinggal kita download saja nah ketika kita download ada di sini ya ada di sini oke nah ini tinggal kita masukkan ke ini berarti gak udah jadi dipakai kita insert objek yang tadi sudah dibuat transparan ada di sini remove nah oke objeknya ada di sini oke kalau misalkan nih wah ini kayaknya kalau disini kayaknya kurang bagus harusnya kan lengoknya ke kanan ya ini kita tinggal di di flip gitu ya di flip atau dibalik ini bisa bisa cara ini juga bisa begini juga bisa tapi kalau misalkan nyari di menunya juga juga ada tapi kalau mau yang simple ya udah ini tapi kalau Bapak Ibu nyari di menunya itu ada namanya flip horizontal oke ini kita taruh di belakang kanan ini berarti ini tapi kalau kalau pakai pakai Photoshop ini bisa infront of nya itu infront of satu objek gitu ya oke ini oke atau ininya objek objek yang ini kita taruh paling depan aja nah kan sama kan ini kalau kesulitan ini memundurkan ya ini yang paling belakang aja taruh di paling depan nah ini kita taruh di sini kan gitu ya nah kemudian ini wah ini ada sisa sini tapi kalau pakai powerpoint ini dikasih kan dia otomatis potong lah kalau kita kita coba di sini kan dia otomatis yang sisa sebelah kirinya otomatis dia dipotong gitu ya gak apa-apalah gitu ya kemudian kita bisa bikin narasinya ya X-nya gitu ya misalkan kita tulis di sini lab evo pertama di dotasi keren nah ini nah ini kita cari proxima nova ada di sini kalau di sini ada proxima nova wah nah ini gak jadi masalah di sini oke misalkan kita buat seperti ini sorry saya kata di sini terus kemudian kalau kalau yang apa namanya biasanya kan di bawah itu suka ada keterangan di sini ya ini kita apa namanya ini adalah ya ini fontnya sama tinggal memilih huruf dan warnanya saja ya ambil dari sini biar gak mati-mati ya ambil di sini ambil di sini nah nanti tinggal di dipercantik lah di sini desain masing-mati misalkan ini kita mau meng-highlight yang disini webfo pertama dikasih keren nah ini salah satu cara membuat desain di powerpoint jadi sebenarnya dengan adanya frame ini kita sudah punya kalau boleh dibilang 60% desainnya gitu ya jadi kita tinggal menambahkan di dalamnya nah kembali lagi di dalam ini berharapnya informasinya jangan terlalu penuh juga ya maksudnya yang kaedah-kaedah tadi komposisi kemudian jangan terlalu full sehingga ada space-nya ruang ruang bernafas ini harus untuk ketika kita membaca itu enak dilihat gitu ya nah kemudian yang versi versi lain ini kan sebenarnya bisa juga katakan ini wah enak dong nih kalau misalkan sudah dibikin template begini gitu ya ingin membuat yang versi apa namanya ini yang gradasi ini tapi dengan yang lain katakan nanti digunakan untuk versi yang lain bukan untuk kalau untuk yang apa namanya di-brandingan sudah tersedia ngapain bikin lagi gitu ya tapi pengen bikin yang buat agak beda doang misalkan ini misalkan saya buat new design ya disini saya mau bikin ini yang yang bawah nih bagian bawah ketak-ketak nih itu Bapak Ibu bisa sebenarnya pakai ini ini mempercepat proses ya saya cuma pakai objek-objek ini aja nih ini itu sebenarnya gabungan dari beberapa objek ya disini misalkan ini tadi saya pakai ini ada objek misalkan disini segi lima gitu ya segi lima saya taruh disini kemudian si warna ini saya bikin gradasi gradasinya jadi pakai gradasinya misalkan ini kemudian saya objeknya saya duplikat ya saya putar terus ini saya duplikat lagi terus ini atau misalkan pengen model yang lain gitu ya terus ini kita duplikat lagi ini apa namanya objek sebenarnya objek-objek yang ada disini itu proses membuatnya seperti itu jadi gabungan dari beberapa objek yang dibuat gradasi yang dibuat bertumpuk gitu ya selamat apa namanya ada gradasi yang ini ya misalkan seperti ini itu itu berapa nah itu tergantung dari improvisasi juga Pak Ibu nah itu ya improvisasi Bapak Ibu ketika membuat desain di PowerPoint kemarin di proses itu Bapak Ibu juga ada beberapa yang membuatnya di di PowerPoint nah kalau kalau di yang sekarang ini yang lebih kami tekankan adalah kalau itu yang lebih lanjut tadi kan bisa membuatkan tanpa gitu ya nah kalau di PowerPoint ini lebih kepada mempermudah teman-teman semua ketika mau menggunakan player yang sesuai dengan brand guideline jadi tinggal somot dari si frame-nya kita sediakan nanti nah kemudian Bapak Ibu tinggal ngisi aja isinya nih gambarnya fotonya tadi dapat tambahan ilmu baru secara cropping gitu ya nanti bisa lah digunakan kalau saksikan wah foto ijazah nih mau cropping siswa-siswanya nih nah itu bisa coba dipraktekin gitu ya itu apa namanya membantu tim IT untuk matang-matang foto gitu itu saya rasa itu dari visi apa namanya penggunaan lebih di eksplor lagi banyak sebenarnya nanti mungkin di kesempatan yang lain kita bisa eksplor lebih jauh si powerpoint ini banyak lah ya ini baru boleh digunakan 21% lah jadi 99% itu masuk banyak banget ketika mau dituangin disini saya rasa itu aja terkait desain dengan apa namanya powerpoint kemudian sebentar saya lihat disini masih ada lagi ya disini oh ya satu lagi bu tadi terkait dengan ini bu kanva jadi powerpoint bu ini bisa teman-teman ini ini saya kan di kanva ini presentasi saya ini menggunakan kanva ini ya disini saya menggunakan kanva ini ketika saya mau download di edit di powerpoint disini saya tinggal disini download disini ada pilihan powerpoint disini ini oh ini download nih powerpoint bisa jadi nah ini ini kan ini saya download ini hasilnya langsung jadi powerpoint ini pilihan pilihan pdf tapi powerpoint bisa saya pernah jadi nanti saya tinggal langsung edit di powerpoint ini presentasi yang tadi ya jadi bapak ibu bisa langsung meneditnya di powerpoint itu terus udah ya udah habis bu ini tugas tadi yang Pak ini cukup ya kalau saya mengintimator lagi boleh ya boleh ya sambil berada oke ini ini yang main yang main 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 tidak mas di 47 447 47044 ini satu satu nanti tiga ya oke 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 silahkan bapak benya 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 Nah ini Kita sedang Untuk sebuah Word Dari Ini Semuanya dari hari ini Bapak Ibu Dari saya Terima kasih Silahkan menuliskan Kepata tentang pelatihan hari ini Jangan lupa Mengisi abstain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ambil Munggu yang terima kasih Dari saya Terima kasih Bila ada Bata-bata yang terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini luar biasa Saya sekaligus baca di dunia Keren Mantap Wut Lanjutkan Ini Apa namanya Pelatihan Singkat kita Kita Luar biasa Kita Punya ilmu baru Ya Tetapi Selain Teman-teman Kita juga Selain Punya ilmu baru Kita harus Menerapkan Ilmu Kitan Dalam Dua hari Kedepan Saya Bajakan lagi Kugas Kita Harus Kita Penuhi Dalam Dua hari Kedepan Kita harus Membuat Flyer Kanta Dan Penuhi Flyernya Buka Usapan Untuk Ibu Fitri Dengan Kanta Dan Kirim Ke email Humas Nanti Humas Saya akan Share Dengan Kanta Kemudian Penuhi Ini Karena Kita Oficial Maka Kita Memangkan Template Yang akan Dibagikan Di Youtube Kita Official Kemudian Harus Terima Detail Ini Oke Saya Tanya Dulu Semua Maka Dibagikan Oficial Jadi Tujuan Bu Oke Jadi Harus Dapat Oficial Dari Tim PNK Dulu Dari 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 Untuk Untuk Dari Tujuan Semasa Nanti Dari Sampai Tadi 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 Dari Oke Oke Nah Teman-teman Semua Terima Terima kasih. Atau kurang bagus, yang penting bikin dulu. Jadi dua-duanya tugas itu dikirim ke email humas. humas.almuslim.sch.id Sekali lagi humas.almuslim.sch.id Nanti kalau yang ofisial itu sudah dapat persetujuan Pak Ibn Mu, silahkan share di Instagramnya masing-masing. Di kanfa itu boleh ucapan apa saja ya. Karena kalau ucapan Ido Fitri kan masih jauh. Jadi ucapan apa saja silahkan. Mau moto hidup misalnya gambar foto seribadi, terus di bawahnya ada kata-kata motivasi. Silahkan. Yang penting salah satu contoh poster atau flyer. Kemudian untuk yang TPP, tolong berbentuk promosi sekolah. Bisa kegiatan di kelas, bisa kegiatan PJJ kemarin, atau apapun lah teman-teman. Jangan lupa pakai hashtag. Hashtag almuslim, atau hashtag ayo sekolah di almuslim. Seperti itu ya. Jadi saya pikir itu sekali lagi terima kasih. Sampai dengan akhir sesi ini ada 74 peserta yang masih bergabung. Yang lainnya karena masalah jaringan tadi keluar masuk. Baik, saya pikir itu silahkan Ibu Mugi. Saya serangkan lagi. Baik. Terima kasih Pak Didi untuk penguatannya untuk tugas kita hari, dua hari ke depan. Pak Ibu, Pak Didi masih ada, Pak Ibu. Baik, karena kita sudah kehadiran Pak Geri, untuk Pak Geri mungkin bisa memberikan motivasi kepada kami, Pak, untuk lebih bersemangat lagi. Silahkan. Silahkan, Silahkan. Untuk perwakilan Surabaya. Untuk memberikan sepatah dua patah-patah. Saya lagi ada perwakilan Surabaya atau Bandung yang masih hadir. Baik, dari Al-Muslim Jawa Timur, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya cuma terima kasih pada Al-Muslim Tambun yang sudah melakukan bentuk pembelajaran daring, di mana hari ini kita sudah baca belajar tentang bagaimana mendesain lewat kanfa, dan lewat powerpoint yang sangat luar biasa. Ini juga bisa diterapkan oleh guru-guru kita semuanya, agar nanti pengenalan Al-Muslim di masyarakat semakin meluas, sehingga nanti akhirnya bagaimana Al-Muslim bisa menjadikan sekolah Islam yang dikenal banyak orang. Mungkin itu dari Al-Muslim Jawa Timur, kami sangat apresiasi dan ucapkan terima kasih pada Al-Muslim Tambun yang sudah melaksanakan pelajaran ini luar biasa. Mantap semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ditutup oleh host, barangkali Bapak Kabin Pendidikan, Jaya Rahmatun akan menyampaikan penutup. Terima kasih banyak. Saya moderator, mewakili presenter, dan juga tim di sini yang sudah membantu terlaksananya program ini. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan atas segala keperluan kami. Muka bermanfaat akan sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mengubah di narasumber materi hari ini. Sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, Guru Yayasan Al-Muslim Pambun, Jawa Timur, Salaman Al-Farisi yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk sharing bersama. Diingatkan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, silakan klik link yang sudah saya share di kolom chat. Kemudian saya menemukan beberapa peserta yang salah memasukkan alamat email, karena satu huruf seperti sch.id harusnya ini sch.ir misalnya gitu. Jadi di sini tidak masuk ya datanya, mohon di cek. Oke, dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari tim pada hari ini yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan dalam membawakan acara atau pemaparan materi. Sampai jumpa pada acara Mopi Sehat Edisi berikutnya. Sampai jumpa pada hari ini. Sekarang, bagian rekam, bagian absen, coba di cek-cek, saya belum absen, nggak tahu di mana nih. Dedi linknya saya share lagi ya, Bu Emar. Terima kasih.